I'm looking for you Anjas kaget-kaget gimana guys Di video kali ini kita bakal anjas bas lagi ya Ini udah masuk ke game keduanya Game keduanya antara tim back on Tim back on ngelawan alcombo ya guys Tadi itu game 1 memang seru banget ya Itu ada comeback-combekan ya Karena aku udah nonton game 1 nya Jadi gak first impression Jadi ceritanya itu aku tadi di luar Terus aku nonton di luar Jadi aku gak bisa record ya Aku minum dulu guys Akhirnya gak bisa record Jadi kita langsung aja game kedua ya Biar first impression istilahnya ya Sekali aku bahas band picknya Kayak biasa ya hero-hero OP di band Rui, Zip, dan lain-lain Terus nge-first pick Ryoma ya First pick Ryoma itu dia abu-abu kan Hero nya abu-abu Dia bisa di lane mana aja Roll nya bisa di mana aja Terus langsung di pick Lubu sama Ignis Kenapa kok nge-pick Lubu bang? Karena Lubu itu sebenarnya konternya Ryoma Di lane itu konternya Ryoma sebenarnya Kalaupun di adu jungle Sebenarnya kalau Ryoma jungle Itu lawan Lubu jungle Itu bisa menang Lubu jungle guys Lubu itu konternya Ryoma Terus langsung di pick Hayate sama Lorion ya Hayate konternya Lubu Nah Hayate itu hero Salah satu hero Archer yang terkuat saat ini Ya kalau kalian tau ya Sama Lorion Lorion ya Lorion Kalau yang orang yang pake bagus ya Bagus anjir ini Langsung di pick aja Sambalekon Terus langsung nge-pick Joker tuh Si Alcombo Joker ini konternya Hayate ya Kemungkinan bisa pasti Jokernya dikatakan sama Hayate Terus band 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 Nge-band Terus dia nge-pick Ten Ten langsung diamanin ya Sama Terus Si background nya nge-pick Roxy sama Malok ya Nah Kalau kayak gini kemungkinan besar Gimana Romanya di jungle Romanya di jungle Terus Malok sama Roxy nya Malok yang support ya Roxy nya di DS Oke yang terakhir Kriknak Ternyata ini Lubu nya di sideline Ya guys ya Lubu nya diketemuin sama Roxy Roxy sama Lubu menang-menang Kalau Lubu nya bawa Purify Menang Lubu Oke jadi ini Kriknak nya di jungle ya Komposisinya stabil sih Sebenarnya dua-duanya bagus Cuma Aku tetap Prefer yang kiri sih Soalnya kenapa bang Langsungnya dia ada Lorion Kalau lorionnya bagus Makanya itu bagus banget Lorion Malok dari kemarin Dipakai terus loh Lorion Malok Kalau bisa pake itu Bagus banget kombonya Terus di rumah jungle Kalian tau lah Harus di presenya gede banget ya Jadi kita langsung masuk aja Ke gamenya guys Kita udah masuk Dalam gamenya nih guys Ini ada apaan Perusat-surat gimang AIC gimang Oke Tadi tuh sebenarnya Kalian heran kan Kenapa kok tim Alcombo ini Bisa kuat banget sih bang Padahal kayaknya Gak pernah kelihatan Di sini Nah aku tuh Dapat dari sumber Yang terpercaya ya guys Alcombo ini tim dari China Terus orang-orang di China Itu rata-rata Dia mainnya King of Glory Dan ini pemain King of Glory Si Alcombo ini Itu dari sumber ya Aku gak bisa bilang Itu bener atau enggak Tapi sumber yang aku dapet Itu Alcombo itu Dia mainnya KUG Habis dia main KUG Terus pas ada AIC ini Dia dapet ID Super ID Taiwan Terus dia nge-spam ID Taiwan ini guys Dia latih ini di Di Taiwan gitu Di Taiwan server ya Di latihannya ya gitu Ya orang lebih kayak gitu ya Backgroundnya Alcombo Yang aku tau ya Ini Lubu lawan Roxy Kayak biasa lah Kemungkinan besar sih Lubu sama Roxy Ya by one aja di land Ini yang main cuma 4 Ini paling kemungkinan besar Kemungkinan besar 4 doang yang main ini 4 on 4 gitu ya Oke ini Kenapa si Ignis sama Lorionnya Menang Lorion Kenapa bang bisa menang Lorion Pressernya gede guys Di early guys Kenapa bang Yang situ pake Ten Yang sini pake Malok ya kan Malok pressernya lebih gede Pasti di early Gitu loh Nah kenapa Kenapa aku bilang Malok pressernya lebih gede Di early Karena Malok memang hero early Itu satu Terus yang kedua Si Alcombo punya Ignis Kita tau sendiri Ignis itu Counternya Malok banget Ya guys Ya Malok itu susah banget Kalau ketemu sama Ignis Oke Jadi dia Ngasih Malok di support Itu bagus sih Sebenarnya Aku jujur aja Suka komposisinya Yang pops back on Langsung di gengnya gitu loh Tuh kan Rocksnya kejauhan Gak bisa dibunuh Rocksnya Tebel banget Anjir Malok Ryoma Malok Ryoma itu Pressernya gede banget Jadi kemungkinan besar Ini objektif early Bakal dijapetin Semuanya sama Back on time ya Tim back on ya Tipo Pops back on Nah Sentinel udah japet Dia Nanti dia langsung Karena bisa Ini Ini kalau misalnya Pops back on Gak bisa main galak Rugi banget Dia pake Ryoma Malok gitu loh Apa Kalau udah masuk Mid game gitu ya Dia di support Dia tuh gak tebel-tebel banget Dia gak se-tebel itu gitu loh Lanjut lagi guys ya Ini jadi Kriknaknya Farming lagi Bisa di reset Oke balik farming lagi ya Dia gak mau nge-start Abyssal Rasiko katanya Soalnya disini Hayatnya juga Numan kesusahan sih Ketemu sama Joker ya Di start dong Sama Alcombo ini Abyssalnya Tuh kalian tuh Liat tuh atasnya Digangguin loh Itu lubunya Tuh kan Ryoma tuh Susah banget Ketemu lubu co Oke udah untuk Tung tuh tennya Nyuruh malok ke belakang Tuh nice banget Maloknya gak ulti Mati lubunya Kenapa aku bilang kok Itu lubu itu udah standby guys Dia itu Ngeskip lane atas Ngeskip lane atas Dia sama Kriknak Dia tau kalau Ryoma nya itu bakal sendirian Dia tau Ryoma nya itu bakal sendirian Karena Di mid itu ada info Ih maloknya ada di mid gitu Kita ke itu aja Birunya aja Soalnya gak ada yang backup birunya nih Soalnya roxinya pasti ke lane Akhirnya Lubu sama Kriknaknya Masuk arah biru Kalau lubu Masuk ke Ryoma Gitu ya Susah banget Lubu Ryoma itu Ryoma nya sendirian aja Udah susah ketemu sama Lubu Apalagi kalau ada Kriknak Ya udah otomatis Ryoma nya mati Tapi disitu Imbang-imbang aja Karena Alcombo dapet First Blood Dan Pops Backon nya Dapet 2 Jadi ya imbang lah Itu gak untung-untung banget Gak rugi-rugi banget Sama aja Cuma Kalau dibilang trading Juga enggak sih Sebenarnya Ya sama aja sih Gak ada yang rugi Gak ada yang untung Kepada kan Bang Tapi kan Pops Backon dapetnya 2 kill Nah tapi kalian lihat lagi Yang mati di Pops Backon Siapa? Yang mati di Pops Backon ini Jungler nya Jungler kalau mati di early game itu Gimana ya? Rugi banget Rugi banget Serius Karena kenapa? Jungler itu Post 1 ya Dia itu kunci kemenangan tim Salah satu 50% kunci kemenangan tim Ada di jungler gitu Kalau jungler mati di early Otomatis farmnya terhambat Apalagi Ryoma hero early gitu loh Kalau sampai mati di early kan Gimana gitu kan Oke Romanya Ini si Pops Backon Dia lebih milih Ngambil Sentinel duluan ya Soalnya memang Ryoma Kalau ngambil Sentinel Kuat banget sih Rumah jungle terutama ya Minum dulu guys Aku habis makan Belum minum Nah itu loh Kenapa bang Itu Loreon nya udah dapet 10 Cuma gak dilanjutin Ya karena itu 10 cok Percuma dilanjutin Gak mungkin mati anjir 10 Rugi juga Dia yang all skill Ke arah Apa support gitu loh 10 nya disini Buat badan sih Dia buat badan Kayak ngebadanin Damage-damage Dari Pops Backon sih Tuh bagus banget tuh Trappingnya tuh Itu Ignis Hati-hati cok Ignis kalau liat situ Mati cok Aduh Lewat beneran dong dia Aduh Mati sih ini Ignisnya tuh kan Cok Itu resiko banget cok Itu kemungkinan besar Saya bisa dapet Alcombo guys Karena Lubu nya follow up Lubu nya nge-skip dan atas Jadi Roxy nya masih nge-clear ya Sedangkan Lubu nya udah rotasi ke bawah guys Itu Eh enggak sih Maksudnya Lubu nya nge-clear duluan Terus Roxy nya nge-clear Seret Lubu nya join ke bawah Itu dia yang bisa bikin Dia menang Dapet abisal ya Cuma tadi Ignisnya mati Tapi enggak masalah sih Jadi Ignisnya juga Salah juga sih Itu enggak ada vision Maksudnya Dari tim Alcombo ini Belum ngasih vision Joker sama Timnya belum ngasih vision abisal Tapi dia udah Lewat situ Itu Apa resiko banget sih Set Oke Pau duitnya D-3400 Lubu nya lumayan kaya ya Padahal Lubu nya dari tadi Oh gini 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 Ini Kriknak nya Dia jemput Lubu terus Jadi Lubu nya kaya disini guys Nah Lubu nya kaya disini guys Sebarusan tuh Muter-muter Buffering gimang ya Biasa internet mamba Autis memang Tuh Roxy itu susah banget Cok lawan Lubu Cok Enggak bisa anjir Roxy kalau menang lawan Lubu itu Geng lagi kan Saya memang Kriknak tuh Enak banget nge-geng yang sendirian Uh di flicker loh Eh awas Lubu nya Lubu nya Wah Lubu nya mati dong Kenapa masih nge-tower dia Dia kira dia udah pasti mati Nice banget sih Roxy nya itu Roxy nya kalau gak dapet Gak dapet Ulti nya gak kena Tuh Rugi banget sih Ini bisa dapet atas ya Harusnya Alcombo Alcombo bisa dapet atas Wih dimasukin dong Cleansing Oke Lorion nya free ulti dong Ini kalau kena mati nih Cus Gak dilanjutin Uh gila gila Boleh-boleh nih Lorion gimang ya Wah gak dapet atas Sayang banget co Gak diambil atasnya Oke Oke bang Bang ten kan tebel Tapi tadi kok tipis Ya ten setebel-tebelnya ten Ya hayat itu Counter semua tank guys Ya Hayatnya gimana-gimana itu Hayatnya enak banget Kalau mau bonyokin ten Tapi disini Masih belum kelihatan Yang bakal menang siapa sih Wajar aja Ini si pops back kan Dapat Dapat apa Dapat tower pertama Soalnya dia di rumah malok Anjir Kalau Rion sama malok Itu kan kayak aku bilang tadi Arlinya gede banget Arlinya pressure Gila banget Cuman disini Alcombo bagusnya apa Dia dari tadi Gak dapet sentinel Cuman dia dapet abisal terus Kenapa bang Dia dari tadi gak dapet sentinel Soalnya yang dari tadi Ke arah sentinel itu Cuma keriknak doang Kalau kalian perhatiin Yang dari tadi ke arah atas Itu keriknak doang Sedangkan Ignis Ten sama joklat Mainnya dibawa mulu Nah ini ma Bagus nih Nambil towernya bagus Lhorion nya tuh Maksa banget loh nge-defense Rion nya tadi juga ragu tuh Itu resiko banget Kalau dia masuk Di dorong ten Aku suka sih Sama pemilihan hero ten disini Dia bisa dibuat Nahan damage Caryoma Di early Ini bagus banget sih Dia pemilihan ten Oke Ini mau swap gak Wey Dimasukin Bang cara menang War nya gimana Dari kedua tembang Kalau dari pops back Dia harus cari momentum Dimana ulti malok Sama ulti lhorion nya Sinkron Habis ulti malok Sama ulti lhorion nya Sinkron Dilanjutin sama ulti hayate Itu kombonya Area semua itu skill nya Sedangkan kalau dari tim Alcombo Itu gimana caranya Mereka bisa nge-kiting Jadi mereka harus bisa Nge-kiting Tunggu pops back Kan dia ngeluarin semua Ulti-ulti nya gitu Terutama malok sama lhorion Habis mereka udah gak ada ulti Baru mereka bisa war tuh Ya gitu guys Nah yang bisa nge-kiting Disini siapa Ten itu bisa nge-kiting Terus siapa lagi ya Ya ten sih Kuncinya di ten Sampai tuh Ten tuh Udah di skill 2 orang itu Setengah sih anjir Udah berasa anjir Ayo lo mati lagi lo Wah mati sih kerenangnya Baybek lah Baybek 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 Eh gak ada baybek anjir Wah mati dong Wah mati Wah kerenangnya kok gak pake baybek anjir Wah kerenangnya gak pake baybek Sayang banget anjir Oh kerenangnya kerenangnya oke bebek dapet dong des kriknaknya Pusay gaming guys ya dia pakai night spread kenapa enggak foodemic ya lubuk kritikal mantul lubuk kritikal nih gas metanya kau gitu memang beda-beda guys ya beda banget semesta indo tuh lubuk kritikal ya kan terus kriknak night split itulah ada-ada aja ya clear sini ya Tuhan jempol lagi kan aku enggak pakai baik pakai kenapa dia pede ya ya pede si alcombo ini mau main light game memang mungkin ya tuh lubunya bikin klipsanti dulu buklik Santi kapan lagi kalian lihat lubuk klipsanti kan aku ambodong yang pakai lubuk klipsanti cok tapi lubuk klipsanti nanti burst damage-nya berasa sih sebenarnya coba nanti aku coba ya lubuk klipsanti nanti testimonia dari aku lalu coba nanti klipsanti kriknaknya kaya sih ini 7100 cuman sayangnya kok dia itemnya kayak gitu ya Kenapa ya padahal burst damage-nya tuh tanggung gitu ada joker ada kriknak itu kalau dia bisa targeting satu kalau kriknak bikin full damage mati anjir tennya dibuat ngekiting aja sebenarnya ini kan pop back kan dia tahu dia udah menang kompos dia udah menang pressure ini dia mau lepas pressure Wah anjir cleansing itu mengubah sekalanya Oh gitu lubuk klipsanti dia mau ngeberskan Lorion lah kepisah cowoknya enggak rapi banget tuh iknisnya mati dong ikisnya Aduh ikis dikasih ditarik ah lubunya pasti mati sih kalau ketemu Hayate tuh kan lubuk klipsantinya itu dibuat ngincer ke Lorion dibuat ngincer magenya nih supaya bisa di bersitu langsung mati cerita tapi tadi Lordnya bagus banget dia bisa meski satu skill 2 jadi bisa back kita repot set gitu gila sabun banget lalu bui 14 anjir susah sih sebenarnya susah sih padahal ini bisa sih ini Hai dorong eits kriknaknya speedpust tuh Alcombo nih ketahuan banget sih dia mau nantang mainlet game nih kalau tim dari channel China ya tim dari China ya yang dari AIC sebelum-sebelumnya gitu ya tim dari China itu memang kebanyakan dia suka mainlet game doyan banget ya mainlet game tuh dia mau nantang mainlet game makna apa perang makro deh kalau udah lihat game tuh pinter siapa strateginya gitu ini sih kayaknya dia membawa karalet game nih nih kalau kalau lead game sih komposisinya Alcombo lumayan bagus sih kalau lihat game ada iknis lubu sih cuman yang aku masih nggak paham sini ada lubuk kritikal gitu loh ya sedangkan lubu kalau ketemu Hayate juga susah anjir kalau dari sisi kiri dia lihat gamenya punya Hayate sih Hayate Lorion tapi kalau Lord lihat playernya juga sih kalau dari kemarin kan belum ada yang terlalu menonjol gitu pakai Lorion masalahnya Hayate kalau Hayate sih late game-nya haram sih cuman disini Hayatnya bakal susah juga kalau misalnya jokernya pintar jokernya bisa enggak ngerti wih gila mati langsung loh itu Roma gila di full skill jokal diambil kriknak tuh 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 lo butuh langsung karal Lorion tuh lo butuh wah mati kriknaknya cuo itu rata sih ini Alcombo rata sih nih Hayatnya belum multi tuh tuh kan Hayatnya kalau jokernya udah full item ini aku jamin Hayatnya bisa mati nih di al-skill jok tadi tuh sayangnya kenapa kriknaknya buru-buru masuk keburu-buru dia oke rionnya mati cuman Hayatnya sama Lorionnya belum mati cuo dia mungkin kriknaknya difokusin kararioma yang ngincer karah Hayatnya itu mungkin joker terus lubunya dia ngincer Lorion jadi dia apa dari tadi tuh kayak ngincernya itu pisah-pisah gitu loh sedangkan kalau menurut aku ya mending aku mutu ngincer satu dulu saya kenapa dia ada ignis kriknak sama sama joker itu dia ngincer satu mati anjir itu fixo terus dikaiting soalnya tipe-tipe apa tipe hero-heronya yang kombo nih bisa paling bagus itu buat ngekaitin sebenarnya kalau big war mah enak dipop sebaikannya anjir itu malok Lorion Hayatnya kalau big war pasti menang war lama gitu malok kan maloknya bikin apa proskip sama itu ke medan of terhabisnya mau Fender tuh malok support pakai Fender lu gimana malok support pakai Fender lubu critical Omni arms ya critical sama Omni arms full damage-damek kayak gitu bisa sih sebenarnya sih buat ngincer Lorion bisa cuma Lorion susah dikait tangkep ya kalau lubunya gue bisa nangkup Lorion lubunya mati anjir arkananya apaan ya karena apa critical damage ada critical damage-dameknya seharusnya sehar karenanya sih kalau enggak dia nggak bisa ngobrol rion anjir bawahnya tuh lihat tuh udah mending bawa aja ke light game dah hal kombo Alkombo udah the best kalau lihat game gitu aja umaloknya tuh agisip banget uh ada yang tarik tuh kriknaknya masuk ke malok nggak ada rasih sakit udah kenapa coba hati-hati coba balik sih wah enak banget tuh malok hayatnya tuh wuuh gila-gila ada Wah enggak ada klinsing duar kemeh mati semua eh mati ayatnya diincer kriknak denangnya kalau kabur-kabur kriknak kriknak lari kriknak ngeek kriknak kaburnya ngopeng enggak enggak bisa ada sih jangan-jangan Aduh malah masuk aja dia bisa kabur lho padahal aduh rata sih menang pops bekan sih menang pops bekan 20 sih kayaknya sih nggak iknis doang masa bisa sih iknis defense kayak gini nih coba ini saturnya maiknis duarnya memang ayo loiknis bingung sendiri the area GG nice nice ya gila ya cuman Alkombo salut sih dia bagus mainnya bagus cuma mistik-mistik itu loh nah spek kriknaknya nggak bikin Omni Amsanjir bikinnya vendor murah massa jadi itu aja game dua ya don't you feel like that I will love you for I am